Berikutnya ada seorang remaja putri yang terjepit batu pemecah ombak di kawasan wisata pantai Padang, Sumatera Barat. Ia terjepit saat berusaha mengambil telpon genggam yang jatuh saat bermain TikTok. Petugas Damkar Kota Padang terpaksa didatangkan untuk mengevakuasi seorang remaja putri yang terjepit batu pemecah ombak di kawasan wisata pantai Padang, Sumatera Barat. Kepala dan tubuh bagian atas korban terjepit di sela batu pemecah ombak saat berusaha mengambil telpon genggam yang jatuh saat bermain TikTok. Proses evakuasi berlangsung dramatis, butuh dua jam untuk mengevakuasi korban. Petugas mengikis batu dengan pahat untuk mengeluarkan korban dengan selamat. Di penerima telpon dari 112, di Jemangku, ada anak kita yang terjepit di kayu. Jadi kita keterunkan tim dan kegelan yang terjepit itu mengambil api, berumaya mengambil api. Remaja putri berusia 15 tahun itu dapat dievakuasi dengan selamat. Namun kondisi lemas sehingga dibawa untuk perawatan medis ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.